Kalian bisa perhatikan garis yang miring ini merupakan garis downtrend dari chart Bitcoin Hanya saja Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung saja cek di dutakripto.com Atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link telegram ada di description Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana nasib cryptocurrency di bulan Juni ini Apakah kripto akan mengalami bullish moment atau malah bearish Dan sini seperti biasa ya, kita melihat probabilitas pergerakan market kripto dengan 3 macam analisa Yang pertama adalah analisa historical, kemudian analisa technical, dan yang ketiga adalah analisa fundamental Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, disini saya mau disclaimer dulu ya Bahwa apa yang saya sampaikan disini hanya merupakan opini saya pribadi berdasarkan data yang saya temukan Jadi, jangan sampai menjadikan analisa ini sebagai suatu patokan yang pasti akan terjadi Karena tidak ada seorang pun yang bisa memastikan pergerakan kripto di masa depan Pertama yang kita bahas berdasarkan data historical atau melihat pergerakan kripto di masa lalu Dan disini kita menggunakan data Bitcoin monthly return sebagai acuan Karena mau gimana pun, pergerakan market kripto untuk saat ini masih cenderung mengikuti arah Bitcoin ya Jika Bitcoin mengalami bullish, maka altcoin juga cenderung mengalami bullish Begitu juga sebaliknya, jika Bitcoin mengalami bearish, maka altcoin cenderung juga akan mengalami moment bearish Kenapa? Karena market dominance Bitcoin untuk sekarang ini masih sangat mendominasi, yaitu sebesar 46% Nah, berdasarkan data historical, dari tahun 2011 hingga tahun 2021 Lebih tepatnya disini kita menggunakan data dari BTC ya, atau Bitcoin 7 dari 11 tahun terakhir untuk bulan Juni mengarah pada bullish moment Kalau kalian cek disini ya, 11 tahun terakhir BRC itu hanya terjadi pada tahun 2021, 2020, 2018, dan juga tahun 2013 Selain itu, market mengalami bullish moment Atau kalau kita prosentasikan ya, sekitar 63,6% dari segi historical mengatakan bahwa Bulan Juni akan menjadi bulan bullish untuk cryptocurrency Sekarang kita bahas dari segi technical analysis dengan timeframe satu hari untuk chart Bitcoin Disini kita bisa lihat ya, bahwa Bitcoin sekarang sedang mengalami retest di titik resistennya di angka 31,6 ribu dolar Kalian bisa perhatikan, garis yang miring ini merupakan garis downtrend dari chart Bitcoin Hanya saja, disini muncul candle merah yang bisa dibilang cukup tebal Yang mungkin bisa menjadi penyebab market Bitcoin gagal mengalami breakout dari titik resisten ini Karena kalau kalian cermati ya, di candlestick sebelumnya, yang candlestick hijau ini Shadownya ini termasuk besar banget bro, termasuk panjang ya Yang mana ini mengartikan bahwa Ada perlawanan hebat dari orang-orang yang melakukan penjualan terhadap coin BTC mereka Jadi menurut saya pribadi, kuncinya ada pada next candlestick Jika candlestick selanjutnya berhasil mengalami breakout di titik 31,6 ribu dolar Dan memunculkan satu candlestick baru di atas new support Maka probabilitas market Bitcoin akan lanjut untuk retest ke resisten baru yaitu di titik 34 ribuan dolar Tapi jika new candlestick ini juga merah Maka probabilitasnya adalah market Bitcoin bisa menuju ke titik support di 28 ribuan dolar Untuk kemudian baru mengalami pembalikan arah Jadi yang perlu kalian perhatikan disini adalah next candlestick Apa candlestick yang muncul setelah candlestick merah yang tebal ini Tapi kalau kita cek dari segi tipe candlesticknya Kemungkinan sih candlestick selanjutnya adalah candlestick yang merah Karena candlestick yang tebal tanpa shadow seperti ini Ini menunjukkan tidak adanya perlawanan yang berarti dari orang-orang yang membeli coin BTC Selanjutnya kita coba cek dari segi USDT dominance Dimana disini kalian bisa lihat ya Dominansi USDT untuk saat ini juga termasuk gede ya yaitu 6% Dan untuk masuk ke moment bullish Dominansi USDT itu harus berada di titik di bawah 5% Jadi kalau kita artikan disini Orang-orang ini masih cenderung wait and see Dengan nge-hold stablecoin yang mereka miliki Mungkin yang ditunggu adalah moment the merge Ethereum ya Dan ini juga sudah saya share di channel telegram kemarin Kalian bisa langsung aja cek ya di channel Saya upload tanggal 6 Jun kemarin tentang USDT dominance ini Kalau kalian belum join channel ini silahkan kalian join Ini 100% gratis Disini saya sering banget update seputar dunia cryptocurrency Entah itu signal, potensi bullish bearish, dan lain-lain Sekarang kita bahas dari segi fundamentalnya ya Lebih tepatnya pada news Dimana bulan ini ada sentimen positif yang menurut saya sangat kuat sekali Yaitu the merge untuk Ethereum di jaringan Robston Atau uji coba migrasi dari konsensus proof of work Menuju konsensus proof of stake di jaringan uji coba Ethereum Ini datanya langsung saya ambil di blog resmi Ethereum Di blog.ethereum.org Dimana disini ada penjelasannya bahwa kemungkinan The merge untuk jaringan Robston Ethereum Itu akan terjadi pada tanggal 8-9 Juni Ya kita lihat aja sih Apakah testing ini Testing the merge ini akan sukses atau enggak Kalau sukses menurut saya ini akan menjadi sentimen yang sangat kuat Bagi market untuk masuk ke momen bullish Terutama altcoin yang berada di ekosistemnya blockchain Ethereum Tapi kalau gagal ya mungkin market akan cenderung sideways Ya seperti harga-harga saat ini ya Jadi menurut saya Kunci di bulan ini adalah The merge dari Ethereum Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan Di market dominance cryptocurrency Ethereum merupakan cryptocurrency dengan market dominance kedua terbesar setelah Bitcoin Di sini kita amati ya Bitcoin 46,12% Sedangkan Ethereum 17,7% Dan ini Jika terjadi sesuatu terhadap Bitcoin dan Ethereum Harusnya akan berdampak luar biasa pada cryptocurrency yang lainnya Karena dominansinya yang sangat-sangat kuat Oke So it aja sih untuk analisa market crypto di bulan Juni ini Ya menurut saya orang-orang sekarang ini sedang dalam posisi wait and see ya Menunggu bagaimana hasil dari testing Robsten di ekosistemnya blockchain Ethereum Jika sukses Kemungkinan akan menjadi momen bangkitnya altcoin Terutama token-token yang berada di ekosistemnya blockchain Ethereum Jika gagal ya Ya mungkin sideways atau bearish Gimana menurut kalian Apakah bulan Juni ini bakal bullish atau bearish Tulis di komentar ya Don't forget like, comment, share, and subscribe See you Jangan lupa like, share, and subscribe 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 Terima kasih.